Ini kondisi suasana pembagian sembako yang ada di kantor POS Petarani yang sementara bertahap pelaksananya. Dalam rangka mengurangi beban masyarakat akibat terdampak penyebaran COVID-19 khususnya yang berada di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Bantuan Sosial Tunai, BST, dari pemerintah melalui PT POS Indonesia yang terletak di jalan Andi Pangeran Petarani langsung dibagikan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat KPM atau yang terdampak dari penyebaran COVID-19 besar Rp600.000 untuk tahap pertama dari tiga tahap yang akan dibayarkan langsung PT POS Indonesia ke masyarakat itu sampai tanggal 23 Mei 2020 sebelum hari Lebaran. Karena PT POS Indonesia merupakan mitra dari pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial tunai, BST, kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 khususnya yang berada di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ada pun tiap-tiap kelurahan yang mendapatkan bantuan sosial tunai, BST, di Kecamatan Rapocini untuk hari ini selasa tanggal 19 Mei 2020 yaitu untuk di Kelurahan Buakana sebanyak 161 KPM. Kelurahan Balaparang sebanyak 300 KPM, Kelurahan Rapocini sebanyak 343 KPM, dan Kelurahan Banta-Banta yang sebanyak 418 KPM. Dari total keseluruhan 2.679 KPM untuk si 11 Kelurahan di Kecamatan Rapocini. Dan untuk di wilayah Kecamatan Rapocini sendiri telah membagi dua titik untuk pembayaran bantuan sosial tunai, BST, selain di Kantor PT POS Regional di Jalan Andi Pangeran Petarani dan ada juga di Balaparang sebanyak 300 KPM. Kelurahan Rapocini sebanyak 343 KPM, dan Kelurahan Banta-Banta yang sebanyak 418 KPM. Dari total keseluruhan 2.679 KPM untuk si 11 Kelurahan di Kecamatan Rapocini. Dan untuk di wilayah Kecamatan Rapocini sendiri telah membagi dua titik untuk pembayaran bantuan sosial tunai, BST, selain di Kantor PT POS Regional di Jalan Andi Pangeran Petarani dan ada juga di wilayah SD Negeri Gunung Pangeran Petarani. Kecamatan Rapocini Kemudian dua anak itu 161 KPM, kemudian Rapocini sendiri itu 343 KPM, Banta-Banteng ya, itu 418 KPM. Di sini ada 11 desa yang jumlahnya nantinya, eh 11 kelurahan ya, yang nantinya membayarkan 2.679 KPM. Berapa hertus semua kul yang kita mengadakan dengan masyarakat ini, ada berapa kecematan atau kecematan atau hertus Pak? Kalau ini kecematannya ada 15 nih ya, kecematannya ada 15 untuk wilayah Kota Makasar. Iya. Kemudian jumlah total itu 29.707 KPM ya, keluarga penerimaan manfaat yang akan mendapatkan pembayaran sosial tunai 600 ribu tahun pertama. Berarti pemerintah ambil T ini Pak, ditempatkan pada satu titik saja ini atau ada di kantor pus lain? Ada, ada di kantor pus lainnya ada beberapa titik ya, yang satu untuk wilayah Rapocini ini dibagi dalamutos ini tuh ya, satu di sini di santa regional, kemudian ada juga di kantor Pemakasawan dalam selamat wadi, kemudian ada yang di Amajang, kalau tidak salah, di kantor Pemakasawan. Kira-kira ini, seberapa hari ini akan dilaksanakan ini di pembakian Jantung? Ini sampai dengan tanggal 23, sampai dengan tanggal 23 harus selesai, karena itu sebelum lebaran, diberikan kepada masyarakat yang terdapat COVID-19 sebelum lebaran harus selesai. Itu seperti itu ya Pak? Jadi pembagian ini mungkin sampai yang berapa ini kemudian pembagian yang dibagian di Laksana? Sampai selesai, karena yang kita bayarkan itu ada di sini ya, untuk wilayah Kecamatan Raku Cini itu, itu kan ada 11 hurangan ya, tapi Minasawpa itu kosong loh ya. Sampai disana? Sampai disana ya, tapi di pagi ya, jadi ada 11 kecamatan di sana ya, jadi bila di sini ya. Apa-apa yang dilayarkan itu Pak dengan masyarakat? Apa-apa yang kita bayarkan? Yang dibayarkan aja uang. Uang seperti itu. Rp100 ribu. Hah? Luka pertama, sudah itu saja. Awang. Pak, terima kasih Bapak dengan Bapak. Siapa ini Pak? Ya, saya Agung Purwanto. Agung Purwanto. Kalau Bapak yang saat ini, Bapak siapa ini? Pak Denji Azhar. Pak Denji Azhar. Bapak sebagai apa di sini Pak? Sebagai rumah si Ato. Bapak sebagai ketua tim Bansas Kunai, Karya Junasul. Oh iya Pak. Iya. Oke Pak, makasih. Kalau Bapak yang satu bagian apa di sini Pak? Kalau di sini Bapak? Itu Adi Napan penyaluran dana. Oh Pak, kalau bagian dana ya Pak. Oke Pak, makasih waktunya dari Telebes untuk mengawancara Bapak. Mungkin simet sebentar Pak, adanya mengambil gambar saya sama teman-teman di sini. Terdangan Telebesi, mungkin kita sebentar bertukar naut Pak. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian laporan dari Tim Celebas Magazine. Muhammad Syukur, Kadir, Usman, Ahmad, Uri, dan Safri.